Berdasarkan proses pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK tersebut, BPK memberikan opini wajar tanpa pengucadian atas sosial-sosial yang memiliki kemampuan BKI Jakarta tahun 2021. Dengan demikian, secara berturut-turut, dalam lima tahun terakhir ini, pemerintah Provinsi BKI Jakarta mendapat opini wajar tanpa penguasaan. BPK mengucapkan selamat dan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi BKI Jakarta yang telah berhasil mempertahankan opini WTP tersebut. Prestasi tahunan ini dihalapkan menjadi momentum untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di lingkungan pemerintah Provinsi BKI Jakarta. Putar-putar di Kebon Kelapa. Kini mampirnya Cipinang Muara. Terima kasih pada BPK, kita bangga bekerja bersama. Putar-putar di Cipete. Pulangnya mampir Duren Tiga. Lima tahun raih WTP, bumti komitmen dan kerja kita. Berdasarkan proses pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK tersebut, BPK memberikan opini wajar tanpa pengucadian pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK di Jakarta tahun 2021. Dengan demikian, secara berkata... ...kawan ya. Luar biasa. Ya. Ya, berbicara-bicara dulu kawan. Ini luar biasa ya. Luar biasa. Pemerintah DKI Jakarta di bawah pimpinan Profesor Dr. Anies Baswedan. Ya, ini ternyata pemerintah pemerintah Baswedan terbebas dari korupsi, guys. Ya, terbebas dari korupsi. Perbebas dari korupsi, guys. Nah, ini harus dipiralkan yang begini-begini ya. Ini harus dipiralkan hal-hal yang seperti ini. Mengingat tidak sedikit ya orang-orang yang belum percaya kepada kemimpinan Pak Anies dalam memimpin Jakarta. Apalagi sekarang Pak Anies ya, apalagi sekarang Pak Anies semakin dikenal banyak orang. Ya, semakin banyak dikenal banyak orang. Nah, tentunya dari Sabang sampai Marokke. Saya lihat di media sosial ini Pak Anies dia kan semakin banyak yang simpatik dengan beliau ya. Semakin banyak yang simpatik dengan beliau. dan semakin banyak yang senang. Setiap, ya, itu bisa dilihat setiap kunjungannya ke daerah-daerah, ke kampus. Nah, ini disambut dengan meriah. Ini suatu fenomena kepada Pak Anies. Padahal, kalau dilihat secara politiknya, Pak Anies ini bukanlah pendiri sebuah partai, bukanlah pemilik sebuah partai. Tapi, tidak bisa dipungkiri bahwa Pak Anies ini dikenal karena kinerjanya yang luar biasa. Ya. Dan saya lihat tidak sedikit orang yang meremehkan dan merendahkan kinerja Pak Anies ya. Ya, mungkin karena kurangnya informasi atau mungkin saudara-saudara kita ini menerima informasi yang salah atau hoax terkait Pak Anies. Jadi, saya melihat disini elektabilitas Pak Anies semakin tinggi dan tidak sedikit kelompok masyarakat yang menghendaki agar Pak Anies bisa menjadi Presiden Republik Indonesia mendatang. dan perlu juga diketahui bahwa di channel saya ini kan dari berbagai subscriber saya ini kan dari berbagai orang yang berbeda pendapat nih yang ada di di channel saya. Jadi, silahkan berdiskusi karena di channel saya ini ada yang suka dengan Pak Anies ya, ada juga yang tidak suka dengan Pak Anies. Tapi, kalau saya lihat lebih banyak yang suka Pak Anies di subscriber saya ini. Nah, itu nanti bisa dilihat dari komentar-komentar yang ada di video ini nantinya. Jadi, memang manusia ini tidak ada yang sempurna kawannya. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada pemimpin yang sempurna. Yang jelas, saya secara pribadi akan terus menyampaikan informasi terkait kebaikan-kebaikan setiap orang, keberhasilan setiap pemimpin. ya, risikonya memang ada. Misalnya, saya berteriak, tolong bebaskan Imam Besar Habib Rizik Sihab. Ada sekelompok orang bilang saya ini cebong. Ulangi, kadron ya. Saya diulangi. Jadi, pada saat saya berteriak bebaskan Imam Besar Habib Rizik Sihab, ada saja sekelompok orang yang melabeli saya sebagai kadron. Tapi, di saat saya katakan terima kasih Pak Jokowi karena di Silisri Selatan sudah ada eril kereta api dan sudah dua kali kunjungan ke kampung halaman saya di Kabupaten Jendeponto, Silisri Selatan. Nah, tidak sedikit juga orang yang melabeli saya sebagai cebong. Nah, samalah ini pada saat saya mengangkat kebaikan Pak Anies. bisa jadi ada yang mengatakan saya adalah kadron. Bagi saya secara pribadi tidak ada masalah sahabatku melabeli saya seperti itu. Cuma, saya mengingatkan kita ini bukan hewan. Kita ini manusia yang punya hati yang seharusnya itu saling menghargai, saling menghormati, walaupun tidak pendapat. Bukan saling melabeli dengan istilah-istilah hewan. tidak baik itu. Tidak baik. Ya, di sini apa yang saya lihat terkait masalah kinerja, baguslah. Dan saya juga memahami bahwa semua gubernur di Indonesia ini berusaha untuk berbuat yang terbaik untuk warganya di provinsi masing-masing. maka ayo mari berlomba-lomba epiralkanlah kebaikan-kebaikan sebagai seorang pemimpin bukan malah menjatuhkannya. Itu tidak baik. Demikian kawan, semoga ini ada manfaatnya. Bagikan video-nya tetap semangat NKI Harga Mati. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.